Pemimpin apel santri, Brigadir Wahyudi, yang merupakan anggota Polsek Muarabatu, pembacaan ikrar santri, Sudarlun, upacara hari santri nasional keempat yang diadakan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh, berlangsung di Stadion Krumane Aceh Utara selasa 22 Oktober 2019. Untuk diketahui, HSN ditetapkan pertama kali oleh Presiden RI Jokowi Dodo pada 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Penetapan HSN itu dimaksudkan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang keindonesiaan yang digelorakan para ulama. Di Aceh, hari santri nasional kali ini digelar bukan hanya di dayah-dayah saja, namun juga diperingati di sejumlah tempat lainnya oleh organisasi Islam dan juga pemerintah. Dengan memakai sarung dan peci hitam, ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal Ali bertindak sebagai pembina upacara. Selain Tengku Faisal Ali, sejumlah peserta lainnya dari dayah juga memakai kain sarung dan peci. Sedangkan peserta lain dari toko masyarakat, perguruan tinggi dan siswa mengenakan pakaian seperti upacara lainnya. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV